Hai assalamualaikum Halo teman-teman gimana kabarnya di video kali ini kita akan unboxing HP sejuta umat HPnya apa nanti ya enggak bisa kita bocorin sekarang apakah isinya ya kita lihat sampai selesai kita unboxing dari awalnya pokoknya ini HP sejuta umat bro nanti kalau udah dibongkar kalian akan tahu isinya apa tulisannya enggak usah dikasih tahu langsung aja lah Oke besoknya enggak tajem nih bro apa nih HPnya nisinya nih aku juga enggak tahu nih sebenarnya nih ini punya temen dikirimnya ke counter ya udahlah ngobong dia enggak tahu kita unboxing aja ya hmm HP apa nih yang jelas mereknya Oppo atau terbalik jelas enggak gambarnya bro sorry ya ini pencahaya nya agak kurang 3 GB per 32 RAM 3 GB penyimpanan 32 GB merk apa nih Hai tipenya CPH 2083 warna abu-abu Oke lah langsung aja kita balik dah Oppo A12 sama yang kita unboxing malam-malam itu ya Bro kok HPnya ini-ini aja ya namanya juga HP sejuta umat smartphone sejuta umat langsung kita unboxing ini masih betul-betul tersegel ya sama sekali belum terbuka anisilnya nih alias segelnya nih kita akan buka untuk yang pertama kalinya ya yang punyanya mah yang penting HPnya hidup gitu aja oke kita buka segel bro alias buka perawahan ini ini baru murni unboxing nih soalnya betul-betul masih tersegel nih sama ada warna emasnya ya 3 GB per 32 ini ada juga versinya yang RAM 4 GB penyimpanan 64 GB ini versi yang 3 per 32 Oppo A12 sampai sejuta umat sejuta sejuta udah terbuka hai 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 sorry ya nih gambarnya nih lensanya nih white-nya ini HP jadul soalnya Hai jangkauannya kurang luas warna abu-abu Oke belum apa aja sih dapetnya nih ya Hai sama aja pertama dapat softcase warna bening softcase warna bening injektor SIM kemudian nanti ya nanti ya kita lihat lagi apalagi dapatnya ini aja dapatnya kepala charger berat ya kepala charger-nya Hai ini yang udah 10watt ya nampak nggak nih sudah 10watt alias lumayan lebih cepet lah ngecasnya terus kabel USB alias untuk kabel cas tipenya USB yang tipe 2.0 itu belum tipe C Oke yang biasa terus ada lagi nggak bisa patah ada masnya di dalam kosong cuma itu aja dapatnya berarti dapat softcase kas tim injektor alias nggak ada handsfree nya alias nggak ada yang lain-lain itu aja jadinya ya dapatnya kita singkirin Hai kita lihat warna abu-abu ini keren warnanya cantik nih manis Hai warna abu-abu Oppo A12 Oke sekilas kita hidupin untuk pertama kalinya Oppo Powered by Android hampir sejuta umat dengan harga di bawah dua jutaan ya kamu cek aja nanti link di deskripsi ya siapa tahu ada yang mau beli Hai nah soal harga pastinya bisa cek ya karena beda toko itu kan beda ya intinya ini HP sejuta umat harga di bawah dua jutaan spesifikasinya udah lumayan lah ya enggak perlu kita bikin apalah yang enggak perlu kita bikin Hai apa jenengnya enggak perlu kita bikin akun Gmail ini soalnya bukan punya kita bro Hai di toh bahasa Indonesia nih ya bahasa Indonesia nih di ah enggak perlu bahasa Indonesia masalah ngkutiatur ngolah hai eh yang penting regionnya Indonesia nah hai apa nih kita sekip aja nanti biar yang punyanya aja yang masukkan akunnya Hai usb betul baru nih bro skip lagi itu untuk pengaturan fingerprint dan password biar yang punya di sini aja nanti ya nggak usah kita aktifkan Hai eh set new itu tadi ada pengaturan kalau kita pernah pakai OPPO sebelumnya Hai datanya yang kita backup bisa masukkan ke opo yang baru ya hai 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 gering langsung kita lihat spesifikasinya di sistem botpon botpon Hai OPPO A12 color OSnya 6.1.2 Android versenya 9 prosesornya Octa-core ini Mediatek ya Mediatek yang Okta-core RAM 3 GB penyimpanan 32 GB yang tersedianya 17,6 GB available nya oke hai 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 sekilas untuk kamera Hai kameranya ini 13 per 2 alias untuk white nya itu 13 megapiksel dengan f-stop alias bukaannya 2.2 ini white jadi lebar ya Hai terus untuk yang belurnya yang deket gitu itu menggunakan kamera yang 2 megapiksel ya Terus untuk kamera depan alias selfie kamera itu lima megapiksel lumayan bening ya Oke Hai itu untuk kamera baterainya ini udah 4230 mAh Nah untuk layarnya itu 6,2 inci ya 6,2 inci resolusinya kamu bisa lihat nanti aku apakah sih tulisannya ya soalnya sebelumnya aku udah review HP ini ya untuk spek lengkapnya ini aku betul-betul unboxing dari awal nih ini fingerprintnya udah pakai fingerprint audio jack 3.5 mm ya audio jack biasa casnya dibawah audio jacknya dibawah speaker musiknya dibawah micnya dibawah semua dibawah tombol on tombol volume down volume up nya di sebelah kiri sama tempat sim tray nya di sebelah kiri jadi sebelah kanan cuma tombol on off aja di atas kosong semuanya dibawah ya sip lah jadi nggak ribet ya sambil ngecas sambil colok itu nggak banyak ribet-ribet kabel oke modelnya imut-imut untuk spek lengkapnya kamu bisa cek link deskripsi ataupun lihat video yang aku sebelumnya ya di sini unboxing aja ataupun bisa lihat review yang lain lah sekian dulu ya videonya video unboxing nya ini tadi dapatnya ini tadi dapatnya mana tadi softcast yang penting tadi mana tadi nih oh udah oh ini nah tuh dapatnya cuma itu doang bro nggak dapat handsery nggak dapat lain-lain yang jelas dapat HP lah oke lah thank ya bro yang udah menonton sampai jumpa di video aku yang selanjutnya daa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh